Hai ikut deh guys kembali lagi di kentang tech channel dan setelah beberapa waktu lalu kita sempat ulas tentang tutorial cara pasang emulator rpcs3 di channel ini ternyata sampai sekarang masih banyak yang email atau komen di postingan kita tentang cara setting rpcs3 agar bisa lancar dimainkan di laptop atau PC yang kalian punyai beberapa game eksklusif seperti God of War 3 God of War Ascension kemudian The Last of Us adalah game game yang sering ditanyain oleh viewer maupun subscriber channel ini tentang bagaimana cara settingnya agar playable nah dalam video ini kita akan ulas semua hal yang berhubungan dengan setting dari rpcs3 yang sering kita gunakan baik itu secara global maupun setting pada masing-masing gamenya lantas kita juga akan tunjukkan bagaimana update terbaru rpcs3 itu sekarang sudah mengalami kemajuan yang sangat-sangat signifikan baiklah sekarang kita bahas tentang update rpcs3 nya terlebih dahulu nah developer rpcs3 tepatnya di tanggal 27 Desember 2022 ini memberikan pernyataan bahwasannya sekarang sudah 100% game ps3 yang ada itu sudah bisa dibuka dengan emulator rpcs3 ini kita bisa lihat di official webnya kalau kita mau cek di bagian dan compatibility modenya sekarang udah enggak ada lagi game yang berstatus hitam atau nothing maupun juga merah atau loadable perhari dimana video ini dibuat kita lihat hanya ada 93 game saja yang masih stuck di intronya sedangkan sisanya udah masuk dalam status bisa dimainkan untuk yang in game itu tersisa 977 games in game disini artinya game bisa dimainkan dengan baik hanya saja masih terdapat beberapa bug dan terkadang game force close sendiri dalam jangka waktu tertentu dalam pengalaman bagian saya game seperti God of War 3 kemudian the last of us itu rata-rata masih bisa dimainkan dengan baik hingga 45 bahkan enam jaman hanya kadang-kadang saja itu nge-freeze atau stag seperti ini nge-freeze ini di beberapa menit awal biasanya dan saat kita jalankan lagi rpcs3 nya gamenya bisa dimainin dengan baik tanpa fresh atau stag lagi nah kembali ke compatibility nya disini kita bisa cek juga kalau sekarang rpcs3 itu udah playable dengan 2323 game ps3 playable ini artinya game sudah udah lancar dimainin dengan hampir enggak ada bug sama sekali alias enggak ada stok atau force cross sama sekali ini beneran luar biasa ya perjuangan yang panjang banget karena untuk yang belum tahu rpcs3 ini dirilis pertama kali itu pada tanggal 23 Mei 2011 artinya udah lebih dari 11 tahun emulator rpcs3 ini dikembangkan kita respect dan salut banget untuk para developernya karena memang banyak bilang bahwasannya untuk mengimulasikan ps3 ini memang jauh lebih sulit daripada konsol-konsol yang lainnya sedangkan untuk pengembangan emulator seperti Nintendo Switch itu perkembangannya sangat jauh lebih besar daripada emulator ps3 karena mungkin lebih gampang engine-nya nah selanjutnya kita akan share ke kalian bagaimana setting rpcs3 yang kita gunakan biasanya yang biasa kita pakai di PC kita kemudian kita sering gunakan untuk tutorial tutorial untuk main game ps3 dan lain sebagainya disini kita kasih tahu dulu setting secara globalnya artinya hampir semua game di rpcs3 itu kita mainin dengan setting ini jadi untuk setting globalnya itu rata-rata kita setting default pada bagian cpu-nya disini PPU decodernya kita pilih recompiler kemudian spu decodernya kita pilih recompiler LLVM kemudian additional settingnya kita pilih enable spu loop detection lantas untuk spu block size-nya kita pilih save kemudian spu threadnya kita pilih auto dan thread scheduler nya itu kita pilih di operating system nah yang mungkin perlu sedikit disetting itu adalah pada opsi GPU nya untuk renderernya kita pilih vulkan kemudian grafik device-nya itu kita pilih ke VGA yang kita pakai lantas untuk aspek rasionya itu kita tetap stay di 16 banding 9 frame limitnya itu kita pilih auto kemudian anti-aliasingnya kita pilih auto pula anisotropic filternya kita pilih dua kali tapi kalau nggak kuat VGA nya kita pilih auto saja kemudian anti-aliasingnya kita auto shader quality-nya itu kita sesuaikan dengan VGA nya kalau VGA nya kuat kita pilih high kalau nggak kuat kita pilih low kemudian Z cool akurasinya kita pilih approximate faster lantas untuk resolution scale-nya itu kita set di 100% kemudian RCA sharpening strength-nya nya itu kita pilih di default juga di 50% kemudian untuk additional setting-nya itu kita centang di right color buffer sedangkan untuk shader modenya itu kita sediasing kemudian pada pengaturan advance-nya disini yang kita centang untuk global setting-nya yang pertama itu PPU non-java mode fix-up yang kedua yang kita centang adalah PPU LLVM pre-compilation lantas Suspend Emulation save state modenya kita centang pula kemudian berbagian GPU vulkan scheduler exclusive fullscreen mode itu kita biarkan default bawaan dari setting RC PS3 nya jadi untuk setting RC PS3 nya secara global kita pakai setting yang seperti ini kemudian kita kasih tahu pula untuk setting pada game yang sering ditanyain yakni God of War 3 God of War Ascension dan game The Last of Us nah tapi sebelum ke settingnya kalian perlu tahu kalau spesifikasi untuk jalanin game pakai RPG S3 di PC atau laptop itu masing-masing game itu bisa dibilang nggak sama ya utamanya game-game yang kita sebutkan tadi memang ada game-game PS3 itu yang butuh spesifikasi enggak terlalu mumpuni bahkan prosesor-prosesor lawas pun masih bisa jalanin game PS3 dengan RPG S3 dengan lancar banget namun khusus untuk game-game yang gede-gede dan berat seperti God of War The Last of Us Uncharted dan sejenisnya itu spesifikasi yang dibutuhkan juga masih lumayan mumpuni kalian bisa cek spesifikasi PC yang kita pakai untuk jalanin game-game tersebut di atas di deskripsi video ini Oke sekarang kita spill setting dari game God of War 3 God of War Ascension dan The Last of Us ke kalian untuk God of War 3 disini cpi settingnya adalah seperti ini jadi nggak ada perubahan dari setting defaultnya hanya saja untuk spu blok sesnya kita set ke mega lantas untuk GPU settingnya disini yang perlu kita highlight adalah frame limitnya kita set ke 60 kemudian anisotropic filternya kita set dua kali anti-aliasingnya kita disable zoom akurasinya kita set ke approximate dan shader quality nya kita set high kalau VGA nya kuat lantas untuk shader mode nya kita set ke icing multi-thread kemudian pada pilihan additional settingnya kita centang di bagian red color buffer dan asinocruz tekstur streaming lanjut ke advanced settingnya di sini yang kita centang untuk bagian core nya antara lain debuk konsol mode akurit LSX reservation access PPU non-java mode fix up dan PPU LLVM pre-compilation serta suspend emulation save state modenya lain-lainnya kita biarkan default dan pada bagian refer backupnya kita set ke 300 untuk God of War Ascension pada bagian CPU settingnya kita set sama dengan God of War 3 nggak ada perubahan yang signifikan nah pada bagian GPU settingnya pada frame limitnya kita set 60 anisotropic filternya kita set auto anti-aliasing nya kita set auto Z cool akurasinya kita set precise kemudian shader quality nya kita set high bila VGA nya kuat kemudian pada additional settingnya kita centang bagian white color buffer straight to display area dan multi-thread RSX kemudian pada advanced settingnya di bagian core yang kita centang adalah PPU LLVM pre-compilation dan suspend emulation save state nya untuk bagian GPU kita biarkan secara default dan pada bagian refer backup delay kita set ke 400 untuk glass of Ascension pada pengaturan CPU nya nggak ada yang kita rubah kalaupun mau kita coba otak hati kita set prefer spu thread nya sesuai jumlah core processor yang kita punya di sini pada bisnis saya saya set 6 kemudian pada bagian GPU settingnya pada bagian frame limit kita set ke 50 kemudian anisotropic filternya ke auto dan anti-aliasing nya kita disable untuk Z cool akurasinya kita set ke approximate dan shader nya kita set high kalau VGA nya kuat pada bagian share mode nya kita pilih asing with shader sedangkan lainnya kita biarkan aja lanjut ke advanced setting nya di bagian core yang kita centang antara lain adalah debug console mode akurat RSX reservation access PPU LLVM pre-compilation dan suspend emulation save state nya pada bagian GPU kita centang di read color buffer dan bagian refer backup delay nya kita set ke 400 nah selain melakukan setting dengan cara custom configuration kita perlu menyalakan opsi patch pada gamenya cara untuk masuk ke patch nya adalah dengan cara mengklik kanan pada gamenya di rpcs3 kemudian pilih manage game patch disini kita tersebut yang kita nyalakan pada ketiga game tersebut ini patch dari God of War 3 kemudian yang ini patch God of War extension yang kita pakai dan yang ini patch the last of us nya nah bila setting sudah tepat dan patch sudah kalian aktifkan ditambah lagi spesifikasi PC atau laptop yang kalian pakai mumpuni maka nisaya game akan berjalan dengan baik di PC atau laptop kalian nah disini kita tunjukkan pula beberapa game PS3 dengan grafis 3 dimensi dan gameplay yang terbaik yang sudah kita mainkan di PC kita check this out ok 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 Look, what was the plan? Let's say that we deliver you to the Fireflies. What then? Let's go. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton